Gangguan jaringan di zaman digital, kegiatan terhenti bikin pelayanan buruk dan pengguna kecewa deh. Perusahaan jadi rugi bisnis, rugi produktivitas, bahkan rugi reputasi. Gak mau kan jaringan jadi bencana, kini katakan selamat tinggal jaringan buruk dan katakan hai pada Netmong. Netmong, jasa pengembang perangkat lunak monitoring jaringan di Indonesia yang menawarkan dua portofolio yaitu produk dan solusi. Netmong Basic adalah aplikasi monitoring jaringan atau network monitoring software yang mampu mengakuisisi data dari berbagai perangkat jaringan secara otomatis, lalu menampilkannya menjadi informasi dalam bentuk dashboard analitik, sehingga membantu dalam mengelola, mengaudit, dan pengambilan keputusan yang lebih baik saat investasi infrastruktur jaringan. Kenapa sih harus Netmong Basic? Netmong Basic merupakan karya anak bangsa kualitas manca negara dengan fitur andalan yakni operational dashboard, management dashboard, summary, generate report, hingga predictive analysis. Netmong Basic, solusi network monitoring sistem zamanal. Monitoring mudah lewat aplikasi, laporan tinggal klik, download jadi PDF, hingga notifikasi gangguan real-time lewat telegram. Jaringan baik, perusahaan tenang, pengguna senang, tim mighty happy! Ingin tahu lebih lanjut? Kunjungi website netmong.id atau kontak kami di info.ketitik.com, serta coba demonya untuk buktikan kemudahan pengelolaan jaringan yang kami tawarkan. Cobain Netmong Basic sekarang! Shhh, ada free trial 30 hari juga loh! Langsung aja, buktiin yuk kehebatan Netmong Basic lewat demo berikut ini! Pada halaman utama setelah login dengan username dan password demo yang tersedia, Anda akan otomatis masuk ke operational dashboard. Di halaman utama ini ditampilkan beberapa informasi penting, antara lain device status, link utilization, start link status, hingga CPU, RAM, dan storage. Pada device status, akan muncul apa saja perangkat yang hidup dan mati. Sementara link utilization menampilkan kondisi seluruh link di jaringan berdasarkan utilitas tertinggi yang telah diklasifikasikan dalam status normal, warning, atau critical. Nah, saat mengklik salah satu link, akan muncul histori link tersebut. Lalu di start link status, ditampilkan link-link penting seperti backbone atau backhaul, sehingga akan selalu tampil berapa besar utilitas dalam satuan bit per second. Selain itu, Netmong Basic juga menyajikan informasi terkait CPU, RAM, dan storage karena gangguan dalam perangkat jaringan bisa diakibatkan oleh CPU, RAM, dan storage yang mendekati kapasitas maksimal. Perangkat jaringan mati, clapping, atau hangpun bisa diantisipasi dari kondisi tiga parameter itu. Ingin membaca analisis dengan lebih mudah? Hidupkan mode management atau management mode untuk mengubah informasi di operational dashboard menjadi ringkas dan mudah dibaca. Jika ada yang berwarna merah, saatnya management memberikan instruksi pada tim IT. Fitur Netmong Basic lainnya adalah reporting pada bagian generate report. Alih-alih mengumpulkan data perangkat satu per satu, Netmong Basic menyediakan halaman reporting untuk meringkas laporan kondisi jaringan dalam range waktu tertentu. Laporan bisa didownload dalam format PDF. Keunggulan lainnya yang ditawarkan Netmong Basic tersaji pada olah data otomatis, setting tanggal laporan, edit judul reporting, hingga notifikasi kejadian yang tidak diinginkan, misalnya penggunaan link yang tiba-tiba tinggi maupun perangkat mati real-time via telegram. Secara teknis, pengumpulan data Netmong menggunakan dua protokol utama dalam network, yaitu ICMP dan SNMP. Netmong juga bisa digunakan sebagai server dan virtual machine monitoring. Mari buktikan bahwa Netmong bisa memudahkan tim IT di perusahaan mengelola jaringan dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton!